Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mata pelajaran tematik, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Kita masih belajar tentang rukun dalam perbedaan. Mari adik-adik semuanya, kita belajar bersama-sama. Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana adik-adik memaknai proklamasi kemerdekaan? Nah adik-adik sebagai pelajar, kalian harus belajar dengan rajin dan cinta akan budaya kalian. Itu artinya kalian sudah memaknai proklamasi kemerdekaan. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah adik-adik kita menambah satu nih pengetahuan yaitu permainan Rangku Alu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ini adalah gambar permainan Rangku Alu. Jadi adik-adik harus berusaha melompat menghindari jepitan bambu nih adik-adik. Jadi ada empat bambu yang nanti digerakkan secara bersama-sama membuka dan menutup. Nah adik-adik harus melompat dan menghindari bambu ketika bambu itu tertutup bersama-sama. Jadi jangan sampai kalian terjepit. Nah adik-adik kalian kalau sudah bermain permainan tradisional ini, kalian itu akan merasa bangga dengan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Adik-adik ayo kita lestarikan budaya khususnya permainan dari berbagai daerah di Indonesia. Ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya tadi. Nah maknanya apa adik-adik? Maknanya Edo dan teman-temannya melestarikan budaya Indonesia. Itu juga memaknai proklamasi kemerdekaan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Jadi ya adik-adik ya kita sebagai warga negara yang baik harus mengusung kebudayaan kita. Nah adik-adik memang budaya Indonesia itu beragam dan berbeda-beda. Nah itu bisa kita kenalkan kepada banyak orang bahwa Indonesia itu punya kekayaan budaya. Nah itu juga termasuk dalam makna proklamasi kemerdekaan seperti yang dilakukan Edo. Edo tadi juga memperkenalkan tentang permainan rangku alu. Rencananya akan ditampilkan pada waktu festival. Berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari. Baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah tentunya untuk penerapan makna proklamasi kita sebagai pelajar itu ya harus rajin belajar. Menghargai jasa para pahlawan. Mengenal jasa para pahlawan. Menggunakan produk-produk Indonesia. Lalu cinta budaya Indonesia. Itu adalah contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Saling tolong menolong. Saling menghargai walaupun berbeda agama. Saling hidup rukun dengan semua orang. Itu juga penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Dalam mewujudkannya kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah adik-adik. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Ini adalah macam-macam tarian daerah yang ada di Indonesia. Sangat beragam bukan adik-adik? Ada tari kipas, ada tari topeng, dan lain sebagainya. Kamu sudah belajar tentang pola lantai pada pembelajaran sebelumnya. Jadi ketika penari itu menari, harus melakukan pola lantai supaya tariannya itu tidak terlihat monoton. Harus berpindah-pindah tempat supaya penari itu terlihat bagus saat menarikan tariannya. Nah, kita sudah belajar ya pola lantai itu ada yang diagonal, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang melingkar, ada yang membentuk seperti huruf V, dan lain sebagainya. Amatilah gambar berikut dan gambarlah pola lantainya. Nah, di sini ada gambar tari seudati. Nah, ini pola lantainya seperti apa? Ya, pola lantainya itu membentuk diagonal. Nah, adik-adik nanti juga bisa melihat video tari seudati. Kalian bisa catat, oh, dalam tari seudati yang berasal dari Aceh ini, pola lantainya apa saja? Kalian bisa tulis. Lalu ada tari andun dari Bengkulu. Nah, ini bisa melingkar ya pola tarinya. Nah, lalu kalian bisa lihat lagi apakah ada pola lantai vertikal, atau pola lantai horizontal, atau pola lantai diagonal. Berikutnya ada tari tanda riau. Nah, ini dari riau nih. Ini tari tanda ini menggunakan formasi melingkar. Lalu ada tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah. Ini adalah contoh pola lantai horizontal. Kan bersama-sama belajar di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Nah, pengibar sangsaka merah putih. Kita akan belajar siapa sih pengibar sangsaka merah putih pertama kali waktu Indonesia dinyatakan merdeka. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hindra Ningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta. Seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Nah ini adalah salah satu tokoh yang mengibarkan sangsaka merah putih yang bernama Abdul Latif Hindra Ningrat. Abdul Latif Hindra Ningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Nah ini juga termasuk tokoh pahlawan adik-adik. Ia pernah menjabat komandan komandu kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atasan militer Republik Indonesia untuk Filipina tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Ini adalah Abdul Latif Hindra Ningrat. Betapa dia berjasa, berjuang untuk bangsa Indonesia. Nah berdasarkan bacaan tadi kalian mendapatkan informasi penting nih. Nah dari informasi penting itu kalian bisa membuat PETA pemikiran ya. PETA pemikiran ini kalian bisa buat dengan menggunakan kata tanya. Contohnya di sini ada kata tanya apa. Nah kalian dari kata tanya apa ini kalian buat kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan tadi. Apa yang dikibarkan oleh Abdul Latif misalnya seperti itu. Lalu siapa pengibar sangsaka merah putih. Di mana pertama kali sangsaka merah putih dikibarkan oleh Abdul Latif misalnya seperti itu. Jadi adik-adik bisa membuat PETA pikiran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.